dan ini sudah mau malam ya sudah mau malam dan kita bakal lanjut saja dan eh eh lolololo ini ya astagfirullahaladzim ini nggak pahain coy waduh ini ngapain nge-spawn di atas nih coy oh my god nih yo hello guys welcome back to my channel Locky di video kali ini saya bakal lanjutin lagi main game Minecraft Pocket Edition lagi coy dan ya dan pada video kali ini saya bakal mau men showcase map survival Billy oke ya jadi hari ini tuh saya bakal mau men showcase mapnya oke dan sebelum kita memulai men showcase nya jadikan subscribe channel ini dulu dan like video ini sebanyak-banyak mungkin oke dan saya video ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat untuk kalian oke dan jangan lupa follow Instagram saya di headgeat34.com oke dan jangan lupa subscribe pemilik mapnya oke kalian cek linknya di deskripsi oke dan ya oke jadi kita bakal langsung ke intronya oke kita bakal memulai men showcase mapnya oke dan ini adalah map survival Billy episode 15 ya episode 2015 ya oke ya jadi kita bakal langsung mulai saja men showcase nya nah jadi kenapa saya ya dibuat video ini ya karena gak ada konten lain coy ya karena daripada sufifal terus ya daripada daripada sufifal terus ya bosen kalian pasti kalian tuh bosen juga ya ya saya tahu juga saya tahu kalian tuh bosen juga kalau sufifal terus jadi ya sekali-sekali konten showcase map ini oke karena ini kontennya tuh udah udah lama enggak enggak saya buat ya oke jadi yang itu baru bisa saya buat kontennya oke ya jadi kita bakal langsung mulai men showcase dan kita pertama kali itu meskipunnya tuh dirumah Billy oke nih yang rumahnya sangat simpel dan tapi ini lumayan ya lumayan oke 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 jadi disitu ada sebuah tempat ini ya tempat masak di sini ada ada funis biasa ini smoker kalau rasa ini namanya oh ini bless funis ya ini bless funis biasa khusus apa ya eh tunggu nih khusus daging kah eh oh bukan berarti mungkin ini ya smoker nih kayak untuk daging ya mungkin sih bisa aku yang tahu juga ya jadi kalian comment saja di bawah ini karena saya nih belum pernah pakai ini ya bukan belum pernah jarang coi ya di sifat di sifat saya belum pakai ini Oke jadi ya gitu oke sih ya dan disini ada sebuah cesar kita bakal lihat cesnya dulu uh ini udah udah lumayan sih udah 4 diamond blok ya berarti 9 kali 4 9 8 27 3 udah banyak sih udah banyak coy 36 diamond tambah sama dua ini jadi 38 diamond lumayan sih udah banyak coy sampai satu stek ya Oke segera dan ya jadi ini sangat lumayan dan kita bakal lihat ces disini wuuh disini ada barang-barang yang sangat berharga ini ini ada nametek ya ada nametek sini dan sini ada juga berupa barang-barang bersangat berharga dan wuuh disini ada bukain cat apa nih respirasi satu oke di sini ada pitek evansi tiga ini lumayan sih lumayan kenceng cuman sayangnya nih airan piquex ya airan piket ya gitu Oke jadi ya gitu oke sih ke sini ada sebuah barel barelnya isi ya sini ada lonceng dan ada di sini ada kentang racun ya kentang busuk disi waduh Oke disini ada semuanya ada semuanya semuanya disini sebelah uh ada diamond lagi coy ada diamond lagi Oke sip ya dan kita bakal lanjut saya besoknya sokes di luar oke oke sebenarnya dia jadinya penampakan mapnya Oke jadi ini sangat lumayan bagus coy Oh my god ya jadi ini sangat bagus sekali dan pertama kita sokes mana dulu ya Oh ya di sini dulu kita dan di sini ada sebuah apa nih di sini ada banyak soger kenceng Oh my god ya ini sebuah farm atau gimana ya mungkin ini farm manual ya farm manual cuman eh apakah ini sebuah hiasan atau gimana ya karena jadi mau maaf karena saya tuh nggak terlalu ngikut suvival dia ya jadi ya saya cuma nunggu eh map bagi-bagi mapnya coy waduh ya Oke sip ya jadi jadi ya gitu oke karena saya tuh nggak terlalu ikut suvivalnya ya tapi gitu Oke sip ya mungkin ini kayaknya tempat farm manual ya farm manual sugeken disini karena ini banyak sugeken coy Oh my god jadi kita bakal lanjut ketepan lain saja Oke oke jadi kita bakal mesok disini ya jadi disini adalah kandang ya kandang ada kandang ayam ada kandang babi itu ada kandang domba sama kandang sapi coy Oh my god jadi ini sangat lumayan lumayan simpel nih oke sip ya di sini ada chest dan isinya itu cuma seed doang ya seed untuk umpan ayam jadi yang untuk makanan mekan ini nggak ada coy oh my god oke sip ya kalau nggak saya disini itu dia si ini dia kasih kasih ini ya kasih water coy oh my god ya ada kita bakal lanjut ketepan lain saja dan disini ada ada sebuah kaktus ya ini farm kaktus ya cuman ini enggak otomatis sih eh ya maksudnya otomatis ke C sini ya di sini ada kaktusnya nyasar disini ya tapi kita nggak usah ambil saja nah jadi sistemnya itu dia kalau udah sampai atas itu dia apa tuh tahan hancur nih ya kayak gini ya dia bakal bakalan hancur sendiri cari omeget ya dan kita bakal ke bawah ini tempat apa nih kita bakal ke bawah tempat apakah ini oke sip ya di sini mungkin tempat mainin ya mungkin tempat mainin atau gimana ya kita bakal lihat di bawah dulu ini kayaknya mungkin tempat uh ada oh oh ya Oh ini mungkin ini apa tuh revin ya revin nih soalnya ini gila nih ini gelap banget coy ini karena saya lagi pakai seder lagi pakai seder jadi ya ini agak enggak gelap itu ada creeper coy omeget ya itu situ ada creeper coy ini ya kelihatan dikit tapi tuh ada creeper coy omeget dan ini sangat menyeramkan sekali coy omeget oke kita bakalan saja karena disini enggak ada yang penting ya karena ini cuma tempat mainin doang oke oke kita bakal lanjut saya showcase nya dan disini ini ada sebuah apa tuh tempat enchant ya tempat enchant disini ini sangat simple tapi ya ini enggak apa-apa ini sangat simpel ya tapi ini lumayan coy ya lumayan bagus oke sip ya dan ini sangat keren sekali oke sip ya dan ini sudah mau malam ya sudah mau malam dan kita bakal lanjut saja dan eh eh loh 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 ini ya Astaghfirullahaladzim ini nggak paham coy waduh ini ngapain nge-spawn di atas nih coy omeget nih ini aduh ini si villager apa tuh wandering trader nya nyasar ke atas nih coy ini saya bingung kenapa bisa naik coy ya ini saya kurang tahu ya ini kau kenapa bisa naik ya waduh oke kalau saya tadi ada satu lagi tapi saya pikirnya udah mati ya waduh bahaya coy oke sip ya jadi kita bakal lanjut saja dan kita abaikan saja ini ini ngapain coy waduh ya waduh oke sip di sini ada dia megam potion coy apa dia jual ya kita cek dulu oke dan yah isinya cuma sampah coy omeget ya mungkin karena kita pegang kentang jadi dia pegang ini ya potion kita ini aja oke sip ya karena saya nggak mau trading karena trading di wandering trader ini sangat sampah coy karena nggak ada yang penting coy nggak kayak villager biasa oke sip ya ini mungkin ini tempat apa nih tower tapi ini saya nggak tahu juga ini tempat masuknya dimana coy ya mungkin ini nggak ada tempat masuk sih ini kayak sebuah eh pajangan doang ya pajangan atau hiasan ini ya ini sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali oke sip ya Oke kita bakal lanjut ke tempat lain saja dan ini sudah mau malam ya tapi ini ini kita sokes malam-malam saja karena ini sangat bagus sekali karena ya ini ada lampu-lampu yang sangat ciamik banget oke sip ya ini ada zombie kita pukul saja BEM oke sih oke mati coy ya eh mana coy ini mulai ya ini dia pakai potion dia minum potion invisible lah kita abaikan saja oke sip ya ngapain jadi wandering trader malah pakai potion itu coy oke sip ya dan kita bakal kesini ini tempat apa ya ya ini enggak ada keterangan keterangannya ya enggak ada keterangan ya oke ini tempat apa coy oh disini banyak C ya apakah Oh mungkin ini apanya tuh ini coy apa tuh eh storage room ya storage room ya ini storage roomnya lumayan sih dibawah tanda tapi ini ke storage room yang kecil-kecilan ya nggak terlalu besar banyak banget ya di sini ada berapa cesar 123456789 102 11 12 oke 12 C ya yang disediakan sini 12 C ya disini ada C lagi mungkin ini sebuah item-item yang sangat berharga banget oke di sini juga oke sip ya sini ada green stud ya oke sih jadi ini storage room itu sangat mantep ya dan di sini ada semacam lorong gitu dan ini lumayan ya lumayan bagus sih lumayan bagus desainnya itu sangat menarik banget dari sini ada daun-daunnya oke oke kita bakal lanjut saja ke sini Oh ya ini saya tidur dulu ya asidak tidur dulu karena ini karena ini gelap banget coi tuh jadi saya bakal tidur dulu ya kita lanjut ke esokan paginya oke oke kita bakal tidur dulu coy oke selamat pagi di dunia Minecraft yang cerah ini dan kita bakal lanjut saja masuk case mapnya oke oke di sini ada kuda yang namanya itu ada Rocky ya oke sih jadi kita biarin saja nih si kudanya di sini aja ya gitu oke sip ya dan di sini ada sebuah jalannya mungkin nih jalannya tuh lumayan bagus sih ada dikasih lampu-lampu ini ya biar nggak terlalu gelap banget ada di ya di tempat-tempat nih ya ini sangat bagus sekali oke ini saya apresiasi ini dia ini Sibili ini bagus ya suvivalnya ya oke sip ya di sini ada lampu dan di sini tuh ada sebuah farm ya dan ini farmnya tuh sangat bagus sekali ya farmnya nih kayak model sebagusnya juga ya cuma di sini yang ada tuh ini ada kentang sama gandum ya ada kentang sama gandum oke jadi ini sangat mantep mungkin Oh di sini ini ditutupin sama ini ya pakai slab ya jadi dibawah tuh ada air biar tanahnya itu tetap basah ya tetap basah di semua farm ini Oke semua tanah nih Oke sip ya jadi kita bakal keluar saja kita bawa ke tempat lain yang lain Oke dan di situ ada sebuah farm ya sini ada sebuah farm apa sih ini melon atau apa-apa mungkin ya saya bingung ya saya bingung banget ini chestnya mana ya biasa ada chest coy oke di sini ada apa Oke di sini tidak ada apa-apa biasanya itu ada sebuah chest ya chest yang farm gitu Oh sini ada jangklo Oh ini ada chestnya ini farm apa ya kita bakal buka dulu oke Oh ini farm ini farm melon ya farm melon ini udah udah lumayan banyak sih ini udah lumayan banyak dan ini ya ini pakai sistem yang kayak gini ya ini sangat bagus sekali dia pakai sistem yang pakai rel ini ya jadi dia bakal kena in semua ini dan dia bakal terbawa ke sini ya Nah itu dia dia bakal bawa ke sini item-item yang ada di Minecraft with chest ya Minecraft with hopper atau chest ya Minecraft with hopper ya Minecraft with hopper oke dan di situ mungkin ini as apa tuh farm labu ya farm labu mungkin ya mungkin kita bakal cek dulu Oke ini nggak ada apa-apa ini nggak ada apa-apa mungkin ini mungkin error atau apa nih enggak saya nggak tuh juga ya Oke sebentar aja kita bakal kesini dan di situ ada sebuah portal ya tapi ini saya nggak mau masuk ya ya males aja ya nanti diganggu sama sikit Oke sih ya dan disini tuh ada sebuah farm ini ya stone generator aja ya Oke sih ini farm apa tuh stone generator Oke sih ini sangat simpel dan ini sistemnya tuh dia hampir sama kayak di sufifasa ya cuma dia switchnya itu apa tuh tombolnya di dekat ini ya mungkin biar mungkin biar nggak makan tempat banyak ini ya waduh kesih ya dan kita bakal lihat apakah udah banyak atau tidak atau belum ya Oh masih segini ya masih belum banyak sih dia kayaknya belum ini ya belum di farm semua ya jadi ini berapa lapis ya 1 2 3 Oh ada lima ya ada lima dan sini ada tempat masuknya ya ada tempat masuknya dan nanti kita bakal langsung dikitab ini ya nanti kita tuh bisa farm ya bisa farm ini dan ya Oke sih ya udah kita bakal lanjut ke tempat lain Oke sih bentar dulu ini ngetop fps Oke sih udah lancar balik dan disitu ada farm sugarcane ya dan ini farm sugarcane nya tuh enggak bertingkat ya jadi dia model 1 tingkat aja doang ya dan tapi ini dia itu sistemnya hampir sama pakai survival tapi letak observer nya tuh beda ya karena disitu ya tuh dia observernya di pojok ini ya dan sistemnya itu jadi sama kayak farm itu sana ya dia pakai Minecraft with hopper ya dan nanti dia bakal masuk di sini dan hasilnya tuh udah lumayan coy ya tuh ya kan hasilnya tuh udah lumayan banyak coy oh my god ya dan ini tempat apa coy ini kita lihat dulu nih ngapain ada domba coy oke sih ya dan ini tempat apa ya eh Oh ini tempat ini sih tempat tombolnya ya ini ada tombolnya ya Oke sih ini napain ada dikasih pintu di belakang sih waduh ya pusing coy oke sih ya dan kita bakal lanjut saja dan disitu ada tempat apa nih ya kita bakal lihat dulu ini mungkin apa ya nih kita bakal lihat dulu Oh ini apa tuh AFK fishing ya AFK fishing di sini ada AFK fishing sistem siapa ya saya ingat tapi lupa coy waduh oke sih ya eh kita bakal lihat di CES apakah udah banyak atau belum ya wuuh udah lumayan coy kita dapet wuuh banyak coy desider tiga feather falling 4 ambikin 3 lumayan gigi juga nih di sini ada oh oh my god ini ini mancing yang gigi yang pancingan gigi ini tuh tinggal nambah mending doang oke sih wah kan ada mendingan mantep ada mending coy oke sip sini ada frame 1.4 gila emang gigi semua coy itu gigi banget ya gigi banget tuh pancingannya sama bow nya ya oke sip ya dan ini mungkin ini showcase yang terakhir ya karena pas saya lihat di video bagi-bagi map nya itu ini ya yang terakhir dan ini kayak pakai pakai campfire ya pakai campfire cuman dia nggak ada hidupin apinya ya nggak hidupin apinya ya nih lumayan sip api ya ini menarik banget ya buat jembatan coy oke sip ya jadi ini sangat bagus bagus sekali oke dan ya mungkin untuk untuk map kali ini ya nggak terlalu banyak banget sih ya cuma gini-gini aja ya dan ini udah berapa menit video ini mungkin udah udah 15 menit ya jadi untuk di video kali ini kita akis aja dan kita bakal penutupan oke untuk di video kali ini kita akis aja ya untuk men showcase map survivalnya Billy episode 15 oke jadi ini bagi saya itu map nya itu lumayan bagus ya walaupun ini nggak terlalu besar tapi ini bagi saya ini bagus ya bagus banget nih oke sip itu ngapain ada villager nge-spawn di situ saya kurang tahu ya ini kenapa Minecraft sekarang tuh aneh ya villager nge-spawn ini itu tuh ya kan oke sip ya jadi kita abaikan saja oke dan oke dan bagi saya ini map nya itu sangat bagus sekali oke jadi bagi kalian mau mencoba map ini kalian cek linknya di deskripsi saja oke dan ya oke jadi untuk untuk video ini kita akis aja dan bagi kalian yang suka dengan video ini kalian like dulu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel ini oke dan jangan lupa subscribe channelnya pemilik map ini oke channelnya Sibili oke dan jangan lupa save video ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat untuk kalian dan teman kalian bisa mencoba map ini oke dan jangan lupa follow Instagram saya di atg.3.4 underscore shop oke dan ya oke jadi untuk bagi kalian yang mau mencoba video kami ini kalian cek linknya di deskripsi saja oke dan ya oke jadi untuk sekian di video kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax